Berenang di sore hari adalah hobi ku. Biasanya, aku lebih senang berenang in private, menikmati dinginnya air sambil menyapa teman-teman di sekitarku. Tapi, untuk kali ini saja, aku izinkan kamu mengikuti petualanganku. Nama ku Rengga, atri Jakarta, tapi gak sengaja nyasar kesunggai paling populer saat teropelau Jawa ini, Bengkawan Solo. Namun, walaupun aku sendirian di habitat baru ku ini, aku gak pernah kesedih. Teman-teman kita disini ramah sekali, semua mau ok. Alih-alih nyangis tujuh hari tujuh malam, aku justru menghabiskan sunyi bukitamanku dengan bermain bersama mereka. Makanya, di tahun ketiga semenjak aku berdindah, aku sudah sangat kerasa nisih. Sungai ku cukup jernih. Airnya masih biru, dingin, dan sejuk. Jauh mata memandang, yang terlihat adalah antara tanaman air yang melambai bersenggol arus. Jangan lupakan berbagai kis ikan di dalamnya, alias teman-teman aku yang lain. Oleh karena kondisi sempat tinggalnya api, kami hampir gak pernah menang. Sungguh hidupnya cantik. Biasanya, aku hanya berenang sampai ke perbatasan kota, tengah suma yang sudah menghangat suhunya. Namun, untuk mengingatkan ini, aku akan berenang sampai mendekat ke hilir, tempat tinggal manusia. Katanya, daerah itu terlarang untuk peraihkan muda. Tapi, biarlah, sekedar info, suhu air semakin memanas. Sepertinya kita hampir sampai ke tujuan. Apakah aku akan teman-teman baru yang belum pernah aku lihat? Aku melihat sesuatu. Mari kita dekati. Loh, apa ini? Aku gak tahu ada ikan yang berbentuk seperti ini. Mereka bahkan gak punya sirip dan gak bernapas. Apa ini? Aku takut, lebih baik kita pulang. Katanya, sungai di perkotaan lebih menarik. Kok malah seperti gak ada kehidupan? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.